Saya bilang cuy, motor custom selalu ngabisin budget Ini gue kasih rekomendasi ke teman-teman semuanya Motor custom, dana pelajar Ini dia motornya cuy Halo cuy, gue Alfa Balik lagi di channel gue So video kali ini kita nge-review motor custom lagi teman-teman Dan by the way sorry banget ya Kalau ada noise, suara, masjid, bunyi Karena emang ini kita situ lagi jam zuhur teman-teman Jadi kali ini gue pengen ngasih rekomendasi ke teman-teman semuanya Kalau motor custom itu gak selalu atau gak melulu Tentang budget yang jor-jor atau yang gede-gedean banget cuy Disini gue ngasih rekomendasi ke teman-teman semuanya bahwa Buat kalian yang masih pelajar nih Yang gak SMA atau kuliah Kalian bisa nih cuy Untuk ngebangun motor custom dengan dana pelajar Motor ini sendiri teman-teman adalah motor basic dari Suzuki Thunder 125 Ini Thunder 125 teman-teman Bukan yang Thunder 2,5 Dan basic ini adalah jarang banget yang kita temuin di kalangan motor-motor custom nih cuy Ya baru beberapa sekarang bengkel yang udah mulai ngulik-ngulik lagi di motor Karena emang ini motor punya potensi buat untuk di custom Secara dari rangka dan part-partnya juga itu emang udah custom mobile banget teman-teman ya Nah ini motor basic di Suzuki Thunder 125 tahun 2007 Kalau gak salah teman-teman ya bukan tahun pertamanya yang sudah ada engkol atau kickstarter-nya Ini di custom dengan konsep gaya bober Bober atau Firo teman-teman Seperti biasa kita mulai bagian dari kaki-kakinya cuy Kita mulai dari bagian kaki-kaki depan Seperti di bagian depan ini Untuk bagian kaki, bagian depan Disini dia ban depan menggunakan ban swallow Strom, ini swalow yang jarang yang gue temuin teman-teman ya Untuk ukuran sendiri di 90x90 ring 16 di bagian depan Lalu untuk kek-kaki yang lain seperti shockbreaker Ini shockbreaker sendiri dia menggunakan shockbreaker dari copotannya Yamaha Abison ya Kenapa memakai Yamaha Abison? Satu karena dari mulai lebar asnya itu dia sudah mumpuni Dan kedua juga emang dari segi kenyamanan yang gitu Nah untuk velaknya sendiri teman-teman Ini dia velaknya menggunakan velak palang Dari yang kalau kalian lihat ini velak palang yang jarang banget kita temuin sih Ini velaknya dia dari velak palang Kaiser Ruby 150 Berhubung karena ini karena basic Zuki Tander Jadi otomatis pala badi atau untuk kalipernya ini sendiri juga Ini dipindahkan ke set kanan Karena ini adalah menggunakan shock dari Yamaha Abison Bukan menggunakan shock Zuki Tander Kalau untuk randomnya sendiri bawaan dari Zuki Tander Itu disknya itu ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan Nah ini kita pindahin ke sebelah kanannya itu cuy Nah kita pindah ke bagian belakang nih cuy Untuk bagian belakang ini dia ban juga menggunakan ban yang sama Yaitu Swallow Strom dengan ukuran 130 x 90 ring 15 Jadi ada satu spek untuk ringnya sendiri cuy ya Lalu untuk velaknya juga sama dia juga menggunakan velak palang dari Kaiser Ruby 150 Untuk bagian armnya sendiri Ini armnya masih tetap menggunakan arm dari Zuki Tander Ini dia tadi yang gue bilang cuy Kalau basic dari Zuki Tander itu sendiri emang udah custom mebal banget teman-teman Jadi untuk bagian urusak kaki-kaki itu masih cocok Dikarenakan swing arm dari Suzuki Tander ini Itu dia bentuknya bulat sih Seperti halnya arm-arm custom umumnya Di luar sana yang teman-teman blender pakai Nah kalau untuk urusan kaki-kaki sih Kornodik ini teman-teman Kita pindah ke bagian urusan frame atau rangka Seperti tadi yang di awal gue bahas Kalau motor ini basic Suzuki Tander Itu memang motor yang custom mebal banget Soal urusan rangka-rangka atau frame Ini rangka Tander Cuma hanya bagian disini doang cuy Yang kita ambil Yang kita potong Selebihnya itu masih original semua Dan dengan masih menggunakan rangka yang original Menurut gue ini motor masih presis Untuk dibikin custom Jadi gak perlu motong rangka banyak-banyak Jadi disini kita bikin bobar Kita bikin drop Disini kita potong Di bagian belaknya udah Gak ada lagi rangkanya nih cuy Jadi memang rangkanya itu bener-bener flat Nah motor ini bisa untuk cocok dibuat Digunakan dengan konsep style cover racer Tracker atau scrambler Chopper sekalipun juga mungkin cocok cuy Karena ada kan beberapa Bengkel kasih di luar sana juga Yang menggunakan basic Tander ini sendiri Setelah urusan pakai body-body Disini body-body semuanya handmade Tuh Untuk bagian sparkboard depan belakang Body kanan kiri dan juga tanky Itu dia menggunakan bahan Menggunakan plat galvanis Dengan ketebalan 1 hingga 1,2 mili cuy Seperti pada umumnya aja Disini untuk urusan warna body-body sendiri Kenapa dipilih warna biru Karena emang ini tetap mengikuti Dari aturan surat Menyurat dari motor ini sendiri cuy Body-body kurang lebih seperti itu cuy Untuk bagian urusan spare part Disini bagian lampu-lampu Gue rekomen ke abang gue Untuk bagian spare part Jangan pakai spare part yang biasa ya Untuk urusan bagian lampu-lampunya Disini lampu-lampunya Seperti lampu depan Disini sudah menggunakan lampu LED Atau lampu demaker Ukuran 5,75 inch Untuk bagian lampu belakang Atau spot lamp Itu dia menggunakan lampu Dari copotan Grand Astrea Donald Kenapa gue pakai itu? Karena Agar menyesuaikan dengan Nut dari sparkboard belakang itu sendiri cuy Dikarenakan juga sparkboard belakang ini kan Kalau kita lihat itu kan Karakteristik sparkboard-sparkboard itu kan Seperti kayak sparkboard-sparkboard Gaya-gaya Harley teman-teman ya Lalu Untuk urusan bagian sen depan belakang juga Itu sen yang sama Sen LED yang gue gunakan Sen LED jaring Nah untuk urusan stang Disini stang gue menggunakan Stang seperti Semi-semi kayak stang-stang Harley teman-teman Yang agak tinggi ya Gue ya stang-stang app hanger gitu teman-teman Tapi ini stang yang lurus Jadi ini kalau gue bawanya itu nyaman banget Sejajar sama dada gue Dan itu enak Untuk urusan spare part lain Seperti speedometer Sini speedometer gue menggunakan Speedometer digitalnya Yang custom pada umumnya Yang bulat Lalu untuk speedometer sendiri Disini gue menggunakan speedometer Nah untuk mental rep atau mental copy Sini gue menggunakan Copotan dari Yamaha teman-teman ya Untuk urusan yang lain Di bagian copy kit atau bagian kemudi Kayak mulai sakar-sakar Ini sakar-sakar juga gue ganti Sakar-sakar menggunakan Sakar dari bawaan Yamaha Fison Yamaha Fiction Nah untuk grip gas ini sendiri juga Gue menggunakan grip gas wajik Atau grip gas ya umumnya aja lah Yang gue pake Nah gue lupa tadi tuh Untuk bagian urusan ke kaki belakang Untuk shock breaker belakang Ini gue menggunakan shock breaker aftermarket Untuk tingginya sendiri Disini gue menggunakan Untuk tinggi 340mm atau 34cm cuy Cuman ditinggikan lagi Karena emang Spagor belakang ini Karena suka mentok cuy Sama ban Dan secara bobot owner motor ini Atau bobot brother gue sendiri Itu emang cukup lumayan Jadi sehingga ini dibikin tinggi lagi Sekitar 5cm an Untuk di bagian shock breakernya Jadi kayak kesana Shock breakernya dibikin keras Tapi gak mati ya Tetap masih main dia Ribbonnya Lanjut untuk di bagian shock sendiri Ini jognya gue suka banget Dan emang secara Ini jognya Kalau buat temen-temen yang udah ikutin video gue Ini jognya Atau kulit jognya Kemarin yang udah gue Bikin ulang sama abang gue Untuk jognya sendiri ini Handmade Untuk bagian bawahnya Dia menggunakan plat Lalu untuk busa sendiri ini Dikover dengan kulit sintetis Dengan motif Dua Satu polos bagian belakang Dan tengah-tengahnya Dia menggunakan motif wajik Ala-ala Harley Jadi biar looks Harley Itu dapat banget Terakhir part yang belum kita bahas adalah Bagian kenalpotnya sendiri Ini untuk kenalpotnya sendiri Temen-temen Ini gue menggunakan kenalpot Custom Ini abang gue beli Di daerah Purbalingga Tentunya temen-temennya Pusat Pusat surganya kenalpot di Indonesia Nah ini kenalpotnya dibikin Ada dua corong Dan semuanya itu hidup Untuk kenalpot sendiri Ini suaranya lembut banget Suaranya ngebas Dan emang tipikal abang gue Tidak suka banget Sama kenalpot-kenalpot Yang berisik atau kayak free flow Gitu Tidak suka banget Nah jadi ini kenalpotnya lembut Dan leheran juga Disini gue masih menggunakan Leheran bawaan dari Suzuki Thunder Karena buat gue Motor Thunder Atau motor-motor Produksi yang dibawa tahun 2010 Itu rata-rata pada Masih bogus-bogus semua Nah ini leheran sendiri juga Bagus Tebel leherannya Jadi masih menggunakan leheran Dari bawaan sih Suzuki Thunder sendiri Yaudah Mending kita langsung aja Cek sound ya Kayaknya kalau kita Nggak dengerin Cek sound dari suara Motor Custom Yuk kita langsung cek sound aja Nah itu dia cuy Jadi suara untuk kenalpot Suzuki Thunder sendiri Suaranya karakternya tuh lembut banget Dibilang racing juga ya Emang racing Tampilannya juga racing Untuk suaranya maksudnya Untuk suaranya sendiri juga tuh Lembut Ngebass Dan nggak berisik Nggak cempreng gitu Jadi Emang ditambah lagi Motor kan mesin sesinya Cuma 125 Jadi enak banget Kalau buat gue yang Kayak buat gue yang suka Suara lembut Kenalpotnya ngebass Ngebass gitu Dan emang itu suara ya Baik lagi Kalau gue sih sukanya kayak bikin kenalpotnya Dan abang gue Berhasil Untuk Tetep main aman Di jalan Tapi tampilannya Tetep Gokil coy Yaudah Nggak usah berlama-lama coy Bani kita langsung test ride aja Motor Suzuki Thunder ini Gimana sih impresinya Atau experience Ketika kita Mendunggangi Motor Suzuki Thunder 125 Custom dengan konsep Bober Yuk Bismillahirrahmanirrahim Let's go Kita test ride cuy Kita coba untuk tarik yang pertamanya cuy Wow Rem lakingnya nge-loss Wah ini ada PR nih Abang gue nih Ini rem lakingnya nge-loss ini Nggak tau ini Kampas remnya udah mengigit Atau udah habis Atau Kurang kenceng Setelan rem lakingnya Ntar mau disetting lagi dah Wah Enak banget cuy Emang style-style bober Dari dulu Gue suka banget ya Untuk style-style bober Kayak gini tuh Kenapa Satu Untuk riding positionnya Buat tinggi-tinggi Indo Atau tinggi-tinggi Orang Asia Seperti kita Ini kalo Make motor-motor Konsep Bobor Konsep Chopper Itu masuk cuy Enak banget Kenapa Karena Umumnya Wow Coba dibangkan kiri Nggak tuh Bahaya banget Nggak Bahaya Nah Lanjut Kayak untuk Riding position Kayak tinggi-tinggi Orang-orang kita Tinggi rata-rata Orang Asia Seperti gue Ini Kayak gue kan tinggi 163 165 Tinggi gue 165 Better 163 Pasnya Nah Kalo Make-maken motor bober Enak banget cuy Sumpah Makanya gue tuh Salah satu The dream motorcycle Itu ya Salah satunya Harley Davidson Coy Cuma Harley Davidson Beras Gitu kan Karena Bober Gue kira Ini motor Tarikannya Harusnya Udah gak ada Karena Van nekat 130 Ring 15 Di bagian belakang Sedangkan Di bagian depan 100 Sedangkan Di depan Dia ukuran 90 Per 90 Gue kira Ini bakal Keteteran Gitu Mesinnya Untuk Narik Van yang cukup Gambot Di belakang Gitu Lupanya Enggak cuy Enak banget Serius Nih Gue lanjut Lagi Kita 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 coba Tarikannya Coy Yuhuu Enak banget Sumpah Wuh Tapi Rem belakangnya Bahaya Gue gak 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 Motor Dengan CC 125 Basic Suzuki Thunder Tapi Gak Gak Jujur Gak 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 masih original semua cuy dah nyantai enak banget buat motor ini tuh bukan untuk kebutan ya cuy buat untuk nyantai asik banget sih oh handlingnya enak banget cuy tiba-tiba bangunan malci terbaru tempat gue tuh wih keren ya wuh gokil enak banget cuy asik nah kenapa gue bilang gue suka bobor lighting positionnya itu cuy kaki gue selonjor enak banget ini kalau buat di bawah touring enak banget ditambah lagi nih bagian cek belakangnya kan ada pelindung tulang ekor di bagian belakang ini kan single seater jadi wah buat nyaman banget tanknya udah tinggi sedada agak lebar wuh enak banget cuy oh ini dia lombok game cuy lombok game ML wah ini nyaman banget nyaman banget serius temen-temen nyaman banget tuh buat slap slip enak banget ini rekomendasi diri gue sendiri sih cuy buat abang gue karena kan secara dia baru pertama kali bangun custom motor jadi gue pengen ngasih dia yang mesin-mesin cacanya kecil-kecil aja cuy ya tangkap pak polisi tangkap buat mereka yang menggunakan tidak menggunakan helm tangkap tangkap kalau nangkep gue sih lah cerita motor gue mau lengkap kenalpotnya adem banget snap gitu cuy silent banget gitu cuman tetep ya kayak kenalpot-kenalpot bobokan gitu suaranya adem banget enak cuy enak banget sih ini motor abang gue by the way ini motor dibangun di bengkel tertekan disini cuy yaitu di Omedison tempat biasa udah gue service dulu service berkala setiap motor custom gue ini Omedison keren banget udah ngebangun motor ini walaupun memang ya waktunya cukup lama tapi terbilang inilah waktu yang paling cepat dibandingkan motor-motor lain thank you banget Omedison udah ngebangun motor seenak ini ditambah lagi udah ngebangun motor dulu setangnya kayak gini cuy setangnya nih gue bawa nya nih jadi agak nunduk nah ini sekarang setangnya agak-agak ini setangnya setang-setang headhanger gitu kalau gue nyebutnya ya wah ini wali simpe 4 orang lagi pada musim tilang-tilangan cuy tempat gue ini baik-baiknya enak banget motornya cuy ah tarikan lumayan so far tarikan enak kaki-kaki enak semuanya nyaman reading position enak ini motor gue kasih angka 9 sih segi kenyamanan segi itu semuanya sih tinggal palingan kalau misalkan mau dipakai touring ini tenaga sih anaknya di upgrade sedikit ya di bore up karena ini terbilang napasnya masih pendek-pendek banget cuy ya malum lah sesuai ya dengan CC-nya cuy CC-nya kan 125 cc jadi maklum lah ya kalau dia pendek-pendek napasnya makanya kata gue tadi kalau misalkan di bore up ke 150 atau 175 enak banget sih gue gak nyangka kalau tander bisa sih enak ya tander cuy kita bentar lagi mau nyampe yaudah sekarang kita balikin lagi sekarang kita balik ke tempat selamat menikmati selamat menikmati lebih lux Harley nya makin dapet lagi tapi ini tanky nya gak dibikin tanky alas poster lalu yang kedua dari segi tenaga yang jelas tenaga ini motor 120 cc kalau di board up sih harusnya lebih enak lagi tapi ini motor kan emang buat santai sama abang gue buat dipakai-pakai nyori segala macem so ya emang udah pas banget segini tapi kalau ditambah lagi ini enak banget karena kalau pakai dibuat tour ini juga sih cocok ini karena masih ada yang kurang di motor ini di cover musuhnya itu belum dibuat cuy kemarin abang gue udah ngasih rekomendasi untuk kebuilderannya itu Omedison itu untuk bagian cover depannya masih diprogress jadi belum kelar makanya nanti kalau udah kelar pasti kesan di depannya makin padet makin kekeret tuh dapet lagi cuy yaudah cuy itu aja untuk review kita ngebahas motor Suzuki Tender dengan BC 125 custom concept bober cuy nah untuk harga sendiri seperti yang gue nyekin di awal ini ngabisin dana tebak teman-teman kira-kira kira-kira udah ngabisin berapa dananya nggak ngabisin sampai 15 juta cuy ini under 15 juta ini motor buat teman-teman yang masih pelajar seperti pelajar CMA ataupun kuliah cocok banget buat kalian cuy jadi sekali lagi tanya gue sampe ke teman-teman semuanya kalau pengen main custom itu nggak melulu tentang head down atau tentang banyak ngabisin budget oke cuy yaudah sekian aja video yang singkat kali ini yang baru hampir jangan lupa subscribe dan sudah subscribe jangan lupa aktifkan atas dikasih loncengnya cuy agar kalian tidak tinggal dengan update video-video terbaru dari gue komen aja di bawah gimana hasil garapan motor custom thunder basic abang gue ini dan buat kalian yang belum menonton progress pembangunan seperti apa cek aja videonya udah gue taruh link di bawah untuk yang episode satunya oke langsung aja gue amit gue Alfa Cabut Ciao